assalamualaikum guys terima kasih guys ya buat kalian yang udah subscribe channel aku ya terima kasih jadi kali ini aku bukan mau bikin contour reaction jadi kali ini aku mau kayak kasih tips buat kalian mungkin yang pengen bersihin makeupnya makeupnya susah banget ya ngilanginnya dan mungkin gak tau ya ada yang ngalamin kayak aku gak ya jadi aku pake salah satu produk yang cukup popular guys itu terkenal banget dan sering banyak orang pake ya ternyata di akunya gak cocok jadi pipi aku tuh merah terus sampe bawah mata aku tuh bengkak gitu guys ya karena aku ngapusin itu untuk ngilangin apa eyeshadow aku gitu kan karena aku di bawah mata tuh juga pake eyeshadow gitu dan so kali ini aku akan kasih tipsnya gimana cara ngilanginnya ala aku ya ala lucid so disini aku udah lengkapin mati lagi hello guys welcome back to my youtube channel masih bersama dengan aku lucid ya surya official aku lagi ada di ruang tamu guys ya aku bingung mau bikin video dimana ya oke guys so kali ini aku bakalan ngasih tips ya gimana cara ngilangin makeup ya ini aku abis bikin video reaction ya jadi aku mau ngilangin makeup aku jadi yang mungkin ya punya kulit sensitif kayak aku guys ya so guys aku bakalan kasih tau gimana sih ngilangin cara ngebersihin muka yang sensitif kayak aku ya ini muka aku tuh sensitif banget guys ya jadi kalo pake ini dikit mulai merah lah atau mulai timbul jerawan lah banyak-banyaknya deh guys jadi aku tuh gak bisa sembarang pake ini guys apa pake pembersih gitu memang bener ada sabun khusus untuk cuci muka gitu jadi aku pake sabun mandi ya aku pake sabun mandi guys jadi muka aku tuh kayak merah gitu ya dan kalo misalnya lagi kering dia kayak apa ya kayak kusam gitu lah guys kayak hitam gitu jadi gak enak banget deh pokoknya aku kurang percaya diri kalo di depan kamera karena aku tuh mesti menjaga banget wajah karena aku ditonton oleh banyak orang so oh ya masa suka gak suka yang penting kan kita harus enak lah lihat di kamera gitu kan so guys ini beberapa yang bakal aku pake aku ada ini guys nah kalian pasti tau dong dengan ini ini tuh masker masker wajah untuk ngilang-ngilangin mungkin kalian abis jalan-jalan ya pake ini untuk ngilangin apa mungkin radikal bebas ya debu-debuh ya nah ini bagus nih guys ya terus aku pake ini nih leveran guys dan terus sama natural aid jadi aku memang beli wadah khusus untuk nih guys ya untuk natural aid oke jadi yang pertama-tama itu aku bakalan ngilangin ini kan susah banget nih guys ya karena aku udah pake apa ya ada pake cushion pelembab foundation terus terakhir baru pake pedak-pedak gitu oke yang pertama aku bakalan pake ini ini tuh enak banget guys tuh karena aku sering pake ini ini loh ambil lepas gitu oke nah sambil cerita-cerita kan guys jadi mungkin orang akan nanya sebenernya aku tuh aslinya orang mana sih nah sebenernya aku tuh aslinya orang Sumatera guys Sumatera Selat di Musirawas lah pokoknya guys nah gitu lah pokoknya jauh banget karena Musirawas tuh masih ada lagi daerah-daerah-daerah dari Palemba ke tempat aku tuh 10 jaman lah guys loh gimana tuh guys ya oke nah ini tuh kita ratain guys ya terus sebelumnya aku udah menikah guys cuma mungkin karena gak jodoh ya untuk anak belum punya guys kalau udah pisahnya udah lama 5 tahun ya 5 tahun 5 tahun aku dan selama 5 tahun itu gak pernah deket lagi sama orang lah gitu guys tuh karena apa ya aku orangnya yang udah traumaan guys jadi misalkan itu kayak masih membekas tapi sekarang sih udah bisa mempon sih aku cepet kok memponnya guys pokoknya aku tuh sabang lah untuk mempon gitu nah terus mungkin nanti aku gak tau guys ya gimana cara untuk bisa move on gitu karena memang kalau orang yang kayak gitu guys ya bahkan susah banget move on dan bener-bener dan satu sih kalau kita udah putus itu jangan cepet buru-buru mencari orang lain gitu untuk pengganti si dia ini kita harus berpikir panjang banget kita harus berpikir panjang banget dari si habian nanti gak kejadian lagi kalau bisa sih yang kedua ini untuk selamanya ya kan gitu so eh ya hadainannya juga pekerjaan ya jadi aku tuh kemarin sempet kerja di suatu perusahaan marketing digital gitu loh guys untuk bidang property gitu loh sebenarnya bidang property tapi base-nya lebih kayak digital marketing gitu loh guys terus apa lagi ya oke guys udah jadi butir-butir jadi kalau misalkan belum ini pokoknya sampai rata banget guys ya ini sampai di selah-selah hidung ya disini juga ini mata ini jadi jangan langsung kalian cuci guys muka kalian gitu jadi tips ya dari aku tuh jangan langsung dicuci gitu ada baiknya kalian bersihin dulu wajah kalian dengan ya segala macam skincare ya oke terus apa lagi ya terus jangan kalian kira ya bahwa menikah itu adalah sesuatu yang bagus gitu ya ternyata bakalan banyak masalah-masalah baru masalah besar ya yang bakalan kalian hadapi gitu loh guys kalau setelah menikah gitu ya ternyata masalahnya luar biasa guys kalau kalian gak mampu menghadapinya mungkin ya setahun dua tahun gak terasa gitu kan next-nya kalian akan ngerasain gitu bukan aku-menangku-nakutin guys ya tapi memang mesti benar-benar siap mental banget guys kalau mau bermata gak itu nah ini tuh sangat pedih banget guys ya jadi sebisa mungkin kayak gini-gininin aja tuh ya jadi jangan sampai ke area sebelah mata karena ini pedih banget cuy ya cuman aku pengen pakenya tuh dia tuh bisa ngilangin gitu ibat kata tuh ngilangin tuh sampai 99% gitu gak sih guys oke terus ini udah mulai ya kelihatan item-item semua guys ya oke jadi ini tuh bener-bener bisa nih ya jadi yang aku pake ini waterproof guys kalau misalnya pake air ninggalin sisa gitu tapi kalau pake ini ya pake ini nih ya ini guys ya itu bakal 99% terangkat gitu nah karena ini tuh lengket banget nanti kalian besin pake air guys oke guys sampai disini udah tinggal saatnya kita besiin gitu aku kan pake mascara juga guys ya jadi mascara pun juga keangkat guys nih ya nih kayak gini-gini aja guys ya jangan dikuce-kuce karena ini tuh pedih banget parah cuy nih jangan diteken digini-gini aja terus kalian ambil aja kayak gini nih oke pelan-pelan aja guys ya karena ini tuh memang bener bakalan nih guys bisa lihat gak sih guys ini guys ya oke bisa gak sih nih ini tuh mascara waterproof tapi cep langsung keangkat gitu tau gak sih guys guys udah langsung dapet tuh ya hitam-hitam gitu guys oke misalnya aku besiin nih dulu guys ya karena ini tuh lengket banget udah mesti dibersiin pake air langsung sebenernya guys ini aku udah siapin airnya cuman sedikit guys gak keliatan ya nih terus abis tuh siapin kapas kapas ya guys jangan tisu ya oke tisu sama kapas beda guys secara pembesiannya tisu kayak lebih kayak untuk udah basah baru dilapin udah ya nih udah dimasukin air diginiin guys ya terus kalian giniin nih tuh langsung nih guys tuh guys muka aku udah mulai bersih banget kan jadi semenjak jadi kalau misalkan kita bersih makeupnya salah nanti kalian bisa lihat ya video aku sebelum sebelumnya itu parah banget jadi bersihin semuanya ya oke guys terus apalagi yang kalian tanya misalkan ada yang kelewat nanti next time aku akan jawab guys ya di video aku selanjutnya ya tapi yang jelas begitulah guys jangan cepat karena emosi ya kan karena karena dia mungkin udah dapet yang baru kita buru-buru cepat mendapat yang baru jangan guys ya jangan karena takutnya kalian bakalan dikecewaan yang kedua kali banyak tuh yang kejadian kayak gitu kalau aku sih gak ngalamin karena aku memang mikirkan untuk oke gue stop dulu karena emang gue pikirin yaudahlah gitu tapi emang rata-rata sih orang yang apa yang ada masalah dalam matangganya itu masalah ekonomi sih masalah ekonomi karena ekonomi baru akan munculnya masalah kedua terjadi persenungguhan dan mungkin kedua belah keluarga ya mulai tuh aku campur segala macam ya guys oke oke guys mungkin kalian dengar ya namanya enak-anak ya oke mohon maaf guys ya mungkin ada suara yang tidak enak didengar ya oke ini bener-bener kita harus bersihin kalau ini udah bersih guys udah jamin aja tunggu oh ya untuk bagian mulut juga ini aku pake lipstick guys lipsticknya waterproof juga ini tahun lama guys jadi kalian mesti bisa pake ini ya oke aku tunggu ini tuh kering dulu abis itu aku mau pake ini guys nih ya ini udah aku tuh orangnya sangat ini banget ya jadi aku tuh nyimpannya tetep dalam pada tempatnya gitu dalam box jadi box ini tuh gak aku buang guys jadi tetep dalam boxnya biar keliatan lebih rapi gitu karena kalau kayak gini aja takunya berdebu jadi biarkan ini aja gigi yang berdebu ya kan kayak gitu guys oke ini gigi aku bolong guys ya oke ini kita tunggu cepet sih keringnya ya nah itulah guys terus apalagi pekerjaan ya kalau aku sekarang gak mikir banget kemarin aku sempet kerja di apoknya di Jakarta lama tuh jadi aku ketika ada pokoknya pisah ya sama yang sebelumnya itu aku langsung hijrah ke Jakarta di Jakarta aku kayak menemukan orang-orang yang ternyata lebih hebat hebat banget bagaimana mereka berdiri sendiri ketika tanpa suami gitu bagaimana dia bisa apa menapkah anak-anaknya bayangin guys berarti gue belum seberapa dibandingin sama mereka tapi mereka bener-bener tegar banget dari sana aku mulai kayak ngebuka pikiran dan hati aku tuh gitu udah mulai aku mulai kayak ceria gitu lah guys mulai kayak apa gak memikirkan hal itulah gitu loh guys dan oke nah soal pekerjaan aduh aku tuh sebenernya gak mau sih bahas pekerjaan guys ya semua orang pasti bisa bekerja hanya saja usaha usaha kita kok tuh mesti usaha kalian baru seberapa gitu sebisa mungkin usaha kalian tuh mesti aduh aku tutup lagi pintunya kayak usaha yang kita seberapa besar usaha yang kita telah lakukan kalaupun usaha yang kita lakukan belum seberapa belum semaksimal mungkin ya ya intinya pada intinya tuh kalian mesti berusaha keras gitu loh guys tuh sebentar lagi kering dan terus ya gitu sih guys jadi kebanyakan orang tuh kayak dan aku gak suka sama orang yang ngeluh aduh susah banget ya dapat pekerjaan sebenarnya gak susah guys asalkan terus kalau misalkan kita pilih-pilih pekerjaan ya itu ya balik lagi ke orangnya gitu loh guys ya apa sih lo akan susah nyari pekerjaan yang sesuai dengan hati kita tapi kalau kita menca apa bekerja yaudah gue jalanin ya kan kalau misalnya yang lebih baik ya gue akan keluar dengan baik-baik oke dan gue akan keluar baik-baik oke guys udah kering mau aku tinggal terukin ini oke nah jadi pada intinya gue enjoy guys rasa sendiri itu lebih baik ya dan jangan pernah kalian berpikir aduh enak banget ya menikah itu punya anak bisa jalan-sini kadang orang mungkin yang kita lihat itu ada sesuatu yang mereka bagikan karena mereka pandai menikuti permasalahan gitu loh guys nah ini sama guys ya makanya jangan sampai ke sini jadi disini tuh sebenarnya ada kayak sarap-sarap haus gitu loh guys ya jadi muka aku tuh jadi bersih banget karena memang aku gak isi guys ya gue tinggal di kampung guys ya perawatan tuh gak ada jadi aku sebisa mungkin kayak merawat diri sendiri gitu padahal di rumah aku juga panas kok say sama kayak di Jakarta panas juga gitu oke ini sama sini juga guys kalian bisa sampai rata guys ya oke selesai guys ya jadi kita tunggu kering dulu guys ya ini nah kalau misalnya kalian punya kumis-kumis ini pakai ini aja guys sebenarnya gak parah sih pakai ini ya cuma pakainya berkali-kali aja terus tebal itu jangan tipis sih gitu oke oke jadi biar makeup kita ini tuh nah biar makeup yang mungkin ada tersembunyi di pori-pori biar keangkat keangkat sama masker ini nantinya guys gitu guys kalau di Jakarta tuh banyak banget guys logan pekerjaan cuman kalau pas pandemi gini apa sudah jadi kebanyakan hati-hati guys ya kalau ngelamar pekerjaan kebanyakan itu ini sih ada yang scam ada yang ya penipuan lah gitu lah guys ya jadi ujung-ujung nanti minta kirim duit lah terus ada apa lagi ya bener kadang ada yang ngasih alamannya nanti sampai disana tuh banyak kok kayak gitu cerita-cerita bukan cerita-cerita sih aku juga ngalamin kayak gitu guys jadi itu tapi aku bilang aja ngadil duitnya dulu katanya habis itu kabur deh oke ini belum kering guys ya aku gak tau sih waktunya berapa karena disini bahasanya bahasa Cina gitu guys ya oke tuh sebenarnya ada bahasa Inggrisnya tapi gak ada bacaan ini guys ya berapa menit gitu gak ada gitu dan so aku tunggu ini kering aja sih padahal ini tuh udah tipis banget guys ya kalau tipis dia kan cepet kirimnya tapi kalau misalkan dia tebel biasanya agak lama nih oh ini guys udah mulai nih oke tuh oke oh iya ini untuk perhatian aku jadi sampai sekarang aku kerjanya itu ditampung lah guys ada di penampungan aku guys oke ini digini aja guys gitu ini digini jadi bersih banget kan guys ini bersih banget cuy parah maling kebisnya aku oke karena udah ini banget sih udah kering banget ya dan kuku aku ini pendek pendek-pendek guys kuku aku ini sama kayak orang butet-butet gitu oke oke guys ya terus begini oh ya ampun sebenarnya belum apa kering semua sih nih guys jadi biasanya kalau dia kering semua itu langsung gitu lebih gampang oh ya kalau untuk kampung aku misalnya rame vlog aku baru aku ini guys ini guys ya ini susah banget bikin-bikin ini nah kayak gini guys kalau dia udah kering banget jadi melupasnya itu lebih gampang nih mungkin karena ini ketipisan kali ya guys ya ini ketipisan sih guys jadi kalian bikinnya yang agak tebelan ya jadi tambah lagi putu gue pendek-pendek gini kan jadi guys tunggu guys ya oke guys aku mau hilangin ini pake ini guys ya pake lakban susah banget dari tadi guys aku udah emosien tau ini guys kita coba ya bim-bim semoga bisa berhasil guys ya oke guys semoga bisa bener-bener efektif guys tuh liat guys tuh liat guys tuh liat guys tuh liat guys banyak banget tuh bakas kosmetiknya nah putip-putip oke ini set aduh maaf guys ya kamera aku bukan kamera DSL tuh guys tuh guys jadi bener-bener keangkan banget nih komedo guys ya ini aku fotoin guys oke guys terakhir kasih natube ya pasti kalian udah tau ya pada cewek-cewek ini guys biar pori-porinya yang tadi kebuka kita masukin nih ini tuh bagus banget guys ya untuk bikin lembab bikin pori-pori kita tuh gak terlalu terbuka karena itulah yang menyebabkan penuaan dini ya syihilah oke guys sedikit aja guys ya udah deh ditunggu guys ya untuk bersihnya kapan aja guys ya habis ini langsung cuci gak nunggu berapa satu jam gak ya guys oke guys sampai disini dulu untuk tutorial aku terima kasih guys mungkin kalian ada request silahkan komen aja guys ya terima kasih sampai jumpa bye